Salam Restari, Halo ketemu lagi dengan saya Jatwi Kepajaksono Kali ini dan beberapa seri ke depan saya akan membahas sejarah jalur kereta uap lembah serayu Serayu del Stuntramaskapé Kereta uap lembah serayu atau biasa disingkat sebagai SDS atau SDSM adalah sebuah jalur transportasi modern pada masa Hindia Belanda yang menghubungkan antara Maos, Purwakerto, Sokaraja, Purbalinga, Banjarnegara, dan Wonosobo SDS adalah perusahaan tram yang tergabung dengan tiga perusahaan lainnya yaitu Semarang Yohana Sturmtramaskapé, Osiava Sturmtramaskapé, dan Semarang Cirebon Sturmtramaskapé Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan Belanda yang independen, milik swasta resmi tidak seperti NISM atau SS yang merupakan perusahaan kereta milik negara dan keempat perusahaan kereta ini berkantor pusat di Semarang Berawal pada tahun 1881, Mr. Visendrop dari Netherlands Indies Tramboek, Mas Kapé adalah seorang pertama yang menggagas untuk mengajukan konsensi kereta lembah serayu yang destinasinya adalah Haji Barang, Bobotsari, dan Wonosobo Namun syarat dari pemerintah harus menyambungkan ke jalur NISM sehingga pada tahun 1882, Mr. Visendrop mengurungkan niatnya Kemudian di tahun 1883, Rudolf Helbridge A. Sinous de Waal van Akeven, John Keir, Insinyur Ocker, Jan Adrian Rebler, Van Dril, dan R. Ekhout mengajukan proposal konsensi pembangunan jalur kereta yang menghubungkan antara Adirja, Banyumas, Purworejo, Banjernegara, dan Reksono dan kemudian ke Wonosobo dengan cabang ke Sokaraja, Purwokerto, dan Purbalinga Kemudian terjadi tarik ulur yang sangat lama yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda karena jalur yang diminta oleh pemerintah Hindia Belanda yang juga menginginkan bahwa jalur kereta ini nantinya harus terhubung dengan jalur NIS antara Purworejo, Magelang, dan Joana yang juga masih dalam perencanaan Di sisi lain, perusahaan SS sudah sedang membangun jalur kereta antara Jogja dengan Pelabuhan Silacap yang pada tahun 1887 sudah beroperasi Pada tahun 1891, Konrad Theodor van de Venter, salah satu tokoh politik etis dan Karel William Baron van Hekeren, pendiri pabrik Kina di Bandung mencoba mengajukan proposal jalur lembas rayu yang menghubungkan antara Maos, Banyumas, Sokaraja, Purwalinga, dan Purwokerto Namun kemudian permintaan ini juga ditolak oleh pemerintah karena lagi-lagi jalur ini tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah Hindia Belanda dalam urusannya mengeksploitasi daerah pedalaman karsidenan Banyumas Selanjutnya pada tahun 1892, Surabaya Speng dan asosiasi dagang The Rigs Gross Camp & Co. yang mendengar bahwa Jakobus Franciscus Deryuter de Wild, seorang administrator pabrik gula kelompok yang juga ketua asosiasi pabrik gula di karsidenan Banyumas mengajukan proposal jalur kereta lembas rayu yang menghubungkan antara Maos dan kelompok saja Namun sama, permintaan ini juga langsung ditolak Sementara pada akhir tahun 1891, rupanya Rudolf Herpes Asienos de Waal van Akeven dan jongker Insinyur Ocker Jan Adrian Reppelar van Dril yang masih merupakan keluarga kerajaan Belanda dan beliau juga administrator van Heidkrundemein semacam perusahaan pengelola aset kerajaan dan R.E. Eckhout, seorang senior di perkereta apian di Hindia Belanda mengambil jalan pintas untuk segera membayar sebuah jaminan modal pembangunan jalur kereta lembas rayu sehingga akhirnya konsensi pertama telah mereka dapatkan meskipun proposal yang diajukan belum sepenuhnya diterima dan masih terus terjadi tawar-menawar selama puluhan tahun Konsensi pertama jalur lembas rayu yang kemudian diberi nama serayu del Stronometeramaskapai ini berbiaya Rp1.500.000 kemudian dipercayakan pada seorang insinyur sipil yaitu insinyur sigrol untuk melaksanakan proyek besar di karsidenan Banyumas ini dan kemudian menunjuk CLLG Martin sebagai administraturnya Konsensi tahap pertama pembangunan SDS menghubungkan Maos dengan Banjarnegara yang diberikan pada Desember 1893 Pembangunan baru dimulai pada bulan Juni 1894 Jalur pertama yang dibangun adalah antara Maos dengan Purwokerto sepanjang 29 km yang diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 16 Juli 1896 Stasiun Maos adalah stasiun yang dibangun oleh Stats Purwagon sehingga SDS harus menyewa petak sambungan agar jalur SDS betul-betul bisa tersambung dengan Stats Purwagon sehingga gerbong SDS bisa mengambil dan menurunkan penumpang atau barang di stasiun Maos Jalur ini melewati beberapa halte diantaranya adalah halte kepanisian Glempong Tinggar Dengkol Geringging Sampang Kebasen atau gambar sari dan setelah halte ini jalur kereta berada di pinggir serayu sebelah timur dan berada di kaki pegunungan Tumiang Tua Lusi Tua 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah melewati jembatan di atas sungai Serayu Masuk ke halte Patik Raja Halte ini terdapat dua spur Dimana satu spur digunakan Sebagai emplasmen tebu pabrik gula Purokerto Jadi memang SDS juga menyewakan jalurnya untuk Mangkut tebu dari pergebunan tebu Ke pabrik gula Selanjutnya halte yang dibangun adalah Halte Sidabua Halte Tanjung Dan terakhir adalah Stasiun sekaligus depo dan kantor pusat Serayudal Setoramaskapai di Purokerto Sebuah jalur ekstensi ke pabrik gula Purokerto Yang baru saja berdiri juga dibangun pada masa ini Pabrik gula ini juga merupakan pabrik gula yang pertama yang dilayani oleh SDS Bahkan gerbong barang pertama yang berangkat ke Maos Mengangkut gula milik pabrik gula Purokerto Stasiun SDS Purokerto setelah tahun 1917 disebut sebagai stasiun timur Karena perusahaan Stats Perwegan membangun stasiun yang lebih besar di daerah Bantar Soka Dengan nama stasiun Purokerto atau stasiun besar Sehingga SDS harus mengalah menjadi stasiun Purokerto Timur Atau biasa kita sebut sebagai stasiun timur saja Dan pada tahun itu juga SDS membangun sebuah jalur ekstensi ke stasiun di Bantar Soka Dari percabangan halte Pasir Muncang atau Tanjung Jepang menguasai wilayah Banyumas Raya pada tanggal 8 Maret 1942 Dan pada bulan September 1942 Jalur antara halte Tanjung hingga Kebasen ditutup Karena dianggap tidak efisien Ini dikarenakan jalur antara stasiun timur dan Kebasen Dan stasiun Bantar Soka Kebasen terlalu berdekatan Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa Jepang tidak hanya menonaktifkan jalur ini Tapi juga dibongkar dan mengirimnya ke Birma Untuk membuat jalur Thailand Burma Railway Mungkin kita tidak sadar bahwa fasilitas umum yang kita nikmati sekarang Jepang adalah hasil jernih, payah, keringat, darah, dan nyawa Leluhur kita pada masa penjajahan Hindia Belanda Tetap di Banyumasi Story Heritage Channel Youtube Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada adik-adik, teman-teman, dan keluarga Anda Agar memori ini tetap terjaga dan tersampaikan kepada generasi selanjutnya Salam Lestari Terima kasih telah menonton!